Halo, Sobat Sehat. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Sung. Pada video kali ini, saya akan membahas penyebab siklus menstruasi tidak teratur. Sobat sehat, khususnya ada para wanita. Saya pernah membahas di video saya sebelumnya, yaitu siklus menstruasi biasanya atau rata-rata yaitu 28 hari. Tetapi, bukan berarti anda setiap kali menstruasi selalu pada tanggal 28, berhentinya kemudian mulai lagi tanggal 28 dan tanggal 28 lagi. Jadi, bukan seperti gajian karyawan yang selalu tepat tanggal akhir bulan. Jadi, siklus menstruasi bisa plus minus 7, yaitu 21 hingga 35 hari. Dan dikatakan tidak normal atau tidak teratur jika terjadi di bawah 21 hari atau di atas 35 hari selama 3 bulan berturut-turut. Dan anda harus konsultasikan ini ke dokter anda. Apa saja penyebabnya yang membuat siklus menstruasi anda tidak teratur? Yang pertama adalah mereka atau para wanita yang telah memasuki usia perimenopause menuju menopause. Jadi, ini terjadi sekitar 8 sampai 10 tahun. Di mana terjadi masa menstruasi atau siklus menstruasi mereka tidak teratur akhirnya sampai berhenti total. Jadi, wanita yang memasuki masa-masa ini adalah mereka yang biasanya di atas usia 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah aktivitas fisik berlebih atau kita bisa bilang olahraga yang over. Olahraga yang berlebihan secara rutin. Jadi, contohnya misalnya pada atlet wanita yang kejar target misalnya mau bertanding. Dia harus kerja keras, berlatih keras selama beberapa bulan. Misalnya seperti itu. Dan 15% terjadi pada atlet menstruasinya tidak teratur atau siklus menstruasinya tidak teratur. Kemudian yang ketiga adalah diet ketat. Siapa di sini yang suka diet ketat? Tidak makan 3 hari. Cuma minum air putih atau makan tahu 1 biji atau makan apel 1 biji. Ingat, hormon juga dibentuk dari apa yang anda makan. Jika anda tidak makan apa-apa, hormon anda dibentuk dari mana? Bahan bakunya dari mana? Itu yang pertama. Kemudian jika anda tidak makan sama sekali, sistem dalam tubuh anda juga akan ikut kacau. Kemudian yang keempat adalah kegemukan. Kemudian kondisi hamil dan menyusui. Lalu gangguan pada bagian otak yaitu hipotalamus pituitary. Di mana disitu untuk merangsang pembentukan hormon. Kemudian yang kedelapan adalah penyakit yang namanya PCOS yaitu Polycystic Ovarium Syndrome. Dan segala penyakit yang terdapat pada uterus. Kemudian penggunaan pil hormon atau pil KB atau suplemen-suplemen yang mengandung hormon. Jadi, hati-hati kalau mau konsumsi suplemen. Dibaca dulu, ada tidak badan pomnya. Dicek dulu apakah ada kadar hormon atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah stress yang berat. Jadi banyak wanita yang tiba-tiba tidak hype karena stressnya yang terlebihan. Terlalu stress. Jadi ini adalah 10 penyebab mengapa menstruasi anda kacau atau anda telat menstruasi. Oke sobat sehat, semoga informasi singkat ini dapat bermanfaat buat anda. Semoga 10 tadi penyebab dapat anda hindari. Dan bagi anda yang membutuhkan pembalut yang baik, mungkin ada yang bertanya. Dok, saya dengar kabar atau saya baca di berita di televisi. Ada pembalut-pembalut yang mengandung zat kimia tertentu. Di sini anda bisa kunjungi boxsehat.com. Jadi boxsehat.com ini merupakan salah satu e-commerce yang menyediakan produk yang mendukung gaya hidup sehat. Oke, sekian informasi ini. Sekian video saya pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, buat anda yang menyukai video ini, silahkan anda klik like di bawah ini. Anda bisa comment di bawah. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Salam hebat luar biasa..!!